Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Desmi Hartika dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Kelas Indera Laya Dengan NIM 0503 1382 0250 79 Ujian akhir semester mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Baiklah disini saya akan menyampaikan materi hak, kewajiban, dan warga negara Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara Pengertian hak dan kewajiban Hak adalah suatu untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima Atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga Yang pada prinsipnya tidak dapat dituntut secara paksa olehnya Sedangkan kewajiban Kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu Oleh pihak tertentu Tidak dapat oleh pihak lain manapun Yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengenai hak dan kewajiban warga negara Pasal 23A Yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atau berkeperluan negara diatur dengan Undang-Undang Pasal 30 Ayat 1 Yang berbunyi Tiap-tiap warga negara hak berke... Hak Pasal 30 Ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 28A Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 27 Ayat 2 Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Implementasi hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik Kewajiban warga negara membayar pajak Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara Maka pemerintahan negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara Yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak Hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Untuk memwujudkan pemenuhan hak warga negara tersebut Pemerintah tiap tahun membuka lawangan pekerjaan di berbagai bidang Dan memberi subsidi kepada rakyat Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak warga negara Negara Indonesia Pergeraan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial, politik Dimana tak kalah hegeomoni kaum kolonia Mulai dipertanyakan kebahasaannya Maka terjadinya perlawanan kaum tertindas Dimana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas Sejak itulah konsep hak dimulai lebih mengemukakan Dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik Tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara-warga negara Indonesia Sumber historis Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa Adalah John Lockey Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 Yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah Atau natural rings Yang melekat pada setiap diri manusia Yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, hak milik Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat Yaitu makna karta, revolusi Amerika, dan revolusi Perancis Sumber sosiologis Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar Ramah, penuh sepansantun Dan pandai berbahasa-basi Sekoinyong-konyong menjadi pemarah Suka mencaci Pendiam Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis Karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial Dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu Ada satu pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tataan dan kehidupan masa lalu Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan hak warga negara Indonesia Adalah proses dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang terjadi pada era reformasi Pada awal era reformasi Pertengahan 1998 Muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat Adanya tuntutan tersebut Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis Pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara terdiri atas beberapa peraturan yakni 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan Serta ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial 3. Aturan dasar ihwal perusaha pertahanan dan keamanan negara 4. Aturan dasar ihwal dan hak dan kewajiban asasi manusia Mendeskripsikan esensi dan argensi harmoni kewajiban dan warga negara Untuk memahami persoalan mengenai esensi dan argensi harmonisasi kewajiban dan hak warga negara Mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan agama, pendidikan dan kebudayaan Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Serta pertahanan dan keamanan Baiklah sekian materi yang dapat saya sampaikan dari kewajiban hak dan warga negara Saya akhiri dengan wabilahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baiklah sekian materi dari kewajiban dan hak warga negara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih